Sederalon usaha ekspor ikan tuna yang selama ini diguluti Ude Nagata Tuna di Punggye Blancut, Banda Aceh, untuk sementara terpaksa dihentikan. Pemilik usaha muslim mengaku tak mampu mengimbangi pengeluaran, khususnya untuk kargo pesawat terbang. Padahal sebelumnya, tuna yang ditampung di sini dikirim hingga ke Jepang. Pengusaha menyebut kenaikan tarif kargo pesawat terjadi hingga 3 kali lipat, dari sebelumnya 20 ribu rupiah per kilogram menjadi 60 ribu rupiah. Ironisnya lagi, kenaikan tarif kargo hanya terjadi pada maskapai dalam negeri, sedangkan untuk maskapai luar, semisal Air Asia, justru tidak mengalami kenaikan sama sekali, yaitu 12 ribu rupiah per kilogram. Sudah 4 orang untuk sementara kita pulangkan, istirahat di rumah, nanti kalau kita sudah melihat kegiatan lagi, kita panggil lagi. Untuk penyebab kenaikan kita nggak tahu pasti, kalau kita katakan naiknya gara-gara tahun, tapi airline yang lain nggak naik, via swasta nggak naik. Kenapa BUMN yang ujung-ujungnya punya kita, punya negara malah naik, kami nggak tahu apa penyebabnya. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Cerambion TV.